Suara kambing abaikan. Antara belakang kami yaitu penyembuhan luka adalah mekanisme tubuh untuk memperbagi kerusakan yang terjadi dengan membentuk struktur baru dan fungsional. Perawatan luka dapat dilakukan dengan pemberian obat kimia maupun senyawa alami untuk mengoptimalkan reaksi kesembuhan luka sekaligus mempercepat penyembuhan luka. Sehingga kami melakukan penelitian ini agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan obat kimiawi yang akan digantikan dengan obat herbal seperti jadinya salep yang akan saya buat dengan ekstrak daun inting-inting. Penelitian masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana pengaruh basis terhadap stabilitas salep dari ekstrak daun inting-inting sebagai antifungi. Yang kedua yaitu apakah ekstrak daun inting-inting dapat digunakan sebagai salep. Yang ketiga, formulasi bagaimana memenuhi syarat sediaan salep dari ekstrak daun inting-inting. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh basis terhadap stabilitas salep dari ekstrak daun inting-inting sebagai antifungi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah daun inting-inting dapat digunakan sebagai antifungi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui formulasi yang memenuhi syarat sediaan salep dari ekstrak daun inting-inting. Manfaat penelitian kami yaitu dapat menjadi referensi untuk mengetahui stabilitas basis yang paling baik pada sediaan salep ekstrak daun inting-inting. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun inting-inting dapat digunakan untuk mengobati jamur pada kulit. Serta dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat sekitar tentang pengobatan yang lebih terjangkau, aman, dan mempunyai hasil yang mudah didapatkan. Hiwotis kami yaitu H1 berkata, adanya pengaruh antifungi terhadap pemberian salep ekstrak daun inting-inting. Dan H0 berkata, tidak adanya pengaruh antifungi terhadap pemberian salep ekstrak daun inting-inting. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Dasar salep sendiri, dasar salep sebagai pembawa sendiri, yaitu ada 4 gelongan yaitu salep hidrokarbon, salep serap, salep yang narut air, serta salep obat. Tanaman yang kita gunakan yaitu anting-anting dengan nama latin, Acalipa MKN, yang termasuk anggota suku Euporbi CIE. Anting-anting merupakan gelma yang sering ditemukan di pikiran jalan. Tembuhan ini menjadi ditemukan di Indonesia, India, Cina, Indochina, dan Ethiopia. Taksonomi dari tanaman anting-anting tersebut yaitu Kingdom Plantai, PBC Magnolia Vita, Kelas Magnolia Vita, Subclass Residae, Ordo Iuporbiales, Famili Iuporbiacee, Subfamili Acalipo ITI, Jenis Acalipa Species, Acalipa MKN. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman anting-anting ini sendiri yaitu kandungan kimia yang terdapat alkaloid, di mana itu ada akaliptus dan acalipir. Daun dan nanting mengandung saponin, tanin, flavonoid, terpenoid, glikosida, sionogenik. Sedangkan akarnya sendiri yaitu mengandung alkaloid, phenol, saponis, terol, dan tanin. Keteri yang kita gunakan yaitu kita menggunakan jamur, di mana ada jamur kandida albicans yang merupakan jamur dimorfik karena kemampuannya untuk tumbuh sebagai sel tunas yang akan berkembang menjadi vastospora dan menghasilkan kecambah yang akan membentuk hivasmu. Jamur kandida albicans dapat tumbuh dalam media sabarot kulkwasa agar dengan membentuk koloni ragi dengan sifat-sifat khas yaitu menonjol dari permukaan medium, koloni halus dan licin, berwarna putih, kuning-kuningan, dan berbau seperti ragi. Ada penelitian yang kita gunakan yaitu formulasi yang kita gunakan yaitu ada tiga formulasi yaitu pertama menggunakan ekstrak 2 gram dengan parafin liquid 10 gram, pasul yang putih 87,95 gram. Sehingga formulasi yang kedua yaitu ekstrak daun anting-anting 2 gram, serak lemba 5 gram, pasul yang putih 92,95 gram. Dan formulasi yang ketiga yaitu ekstrak daun anting-anting 5 gram, serak lava 5 gram, pasul yang putih 92,95 gram. Lagi pengolahan yaitu pertama kita penyiapan sampel, di mana pertama kita pengambilan sampel. Sampel yang digunakan yaitu daun anting-antingnya didapatkan dari daerah sekitar. Daun yang digunakan dan daun yang tidak rusak, tidak berjamu, dan tidak berwarna kuning. Setelah selesai pengambilan sampel, kita melakukan pengolahan sampel. Sampel yang telah diambil, kemudian disortasi basah untuk mengisahkan sampel dari potoran-potoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel diluci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengetop lainnya yang melekat pada daun. Setelah itu sampel dirajang kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan terlindungi dari sinar matahari, kemudian diserbuk hingga menjadi simplisnya. Carang ekstraksi daun anting-anting itu sendirinya yaitu pertama, sampel daun anting-antingnya sudah dikeringkan, ditima sebanyak 500 gram, lalu dimasukkan ke dalam berjana, kemudian direndam dengan peror cetanol. Yang kedua, boleh ditutup selama 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari, sambil sekali diaduk. Yang ketiga, disaring, lalu dipisahkan antara ampas dan fitratnya. Lalu ampas di ekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama selama tiga hari. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan dalam reta vapor hingga diperoleh ekstrak kemaran. Nah, secara ekstraksi daun anting-anting itu sendiri, yang pertama yaitu semplisnya daun anting-anting, diadikasi daun anting-anting, lalu didiamkan selama 24 jam. Lalu didapatkan ekstrak ketanol daun anting-anting dan ampas daun anting-anting sendiri. Ampasnya itu kemudian dimaserasi kembali sebanyak dua kali, lalu dari sana kita dapat mendapatkan ekstrak dari daun anting-anting tersebut. Setelah kita mendapatkan ekstrak daun anting-antingnya, kita langsung melakukan penelitian pembuatan saat tersebut dengan beberapa formula yang telah kita buat tadi. Yang pertama, fasen lebum 87,90 gram, dan serak lebah 5 gram. Lalu dijadikan satu di dalam penangas, dipanaskan menggunakan penangas air, lalu ekstrak daun anting-anting 2 gram, masukkan ke dalam lumpang, lalu digeris hingga homogen. Begitupun formulasi yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, setelah pelaksanaan yang kedua dan ketiga, kita langsung kekana ke konsep kita, di mana daun anting-anting tersebut, set kimia yang kita gunakan yaitu alkaloid, flavonoid, dan tanin, di mana mereka mempunyai sifat antifungi. Dari itu, kita dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat digunakan pada salep, sehingga masyarakat dapat menggunakan salep hernalis tanpa menggunakan bahan kimia. Setelah jadi sedia salep kita, kita lakukan dua uji, di mana yaitu uji fisik salep, dan uji antifungi. Uji fisik salep itu seperti organoleptis, homogenitas, daya, sebar, dan pH. Uji organoleptis sendiri yaitu pengampanan dilakukan dengan uji bentuk seperti sediaan, bau, dan warna sediaan. Parameter kualitas salep yang baik adalah bentuk sedia setengah padat, salep berbau khas, ekstrak yang digunakan, dan berwarna seperti ekstrak. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri sediaan salep dilakukan untuk melihat perpaduan bahan-bahan, sehingga menjadi bentuk salep yang dihomogen. Jika terdapat perbedaan sifat pada basis dan zat aktif, akan terjadi proses penggumpalan, sehingga mengakibatkan bentuk sediaan yang dimiliki partikel lebih besar dari sediaan. Uji homogen ini lakukan dengan cara menghormati hasil pengolesan salep pada plat kaca. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Salep yang diuji diambil dari tiga tempat, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah dari wadah salep. Yang ketiga, yaitu uji daya sebar, di mana pengujian daya sebar tiap sediaan dengan variasi tipe basis dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu basis salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian obat yang memuaskan. Caranya yaitu sebanyak 0,5 gram diletakkan di atas kaca bulat yang berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 15 menit. Kaca lainnya diletakkan di atasnya selama 1 menit, diametannya secara sebar salep diukur, setelahnya ditambahkan 100 gram beban, tambahan dan diamkan selama 1 menit. lalu diukur diameter yang konstan. Uji pH, di mana pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pengukuran pH dalam penyelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat dari salep dan mengiritasi kulit. kulit normal berkisar antara pH 4,5 sampai 6,5. Nilai pH salep yang baik adalah 4,5 sampai 6,5 atau sesuai dengan nilai pH kulit manusia. Terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.